Kementerian Perhubungan Kemenhub tengah melakukan kajian mengenai transportasi umum di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Kajian tersebut untuk mendukung pengembangan moda transportasi yang akan digunakan di IKN Nusantara. Dilansir dari Kontan, Direktur Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan Soeharto mengatakan, IKN menjadi prototipe angkutan perkotaan yang ideal, zero emisi, dan terintegrasi. Selain itu penggunaan kendaraan akan didorong menggunakan kendaraan listrik. Soeharto menyampaikan, kajian pengembangan kendaraan di IKN Nusantara meliputi berbagai moda. Di antaranya kajian pengembangan bas rapid transit BRT, MRT, LRT, dan kendaraan listrik otonok. Dia mengatakan, pengembangan moda transportasi dapat dimulai setelah terbangunnya infrastruktur dasar. Nantinya keputusan pengembangan moda yang akan digunakan pada tahap awal ditentukan oleh Badan Otorita IKN. Selain itu, Badan Otorita IKN juga yang akan mengatur dan menjajaki kerjasama maupun investasi dalam pengembangan moda transportasi. Namun demikian, Soeharto belum mau membeberkan berapa nilai investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan moda transportasi di IKN. Sebelumnya, Koordinator Tim Ahli Tim Transisi IKN Wicaksono Sarosa menjelaskan, perencanaan transportasi di IKN akan memenuhi 8 prinsip dan 24 indikator kinerja utama, KPI, yang tertuang dalam lampiran UU IKN. Perencanaan transportasi di IKN bertujuan untuk memenuhi prinsip-prinsip dan target KPI seperti prinsip terhubung aktif dan mudah diakses dengan target KPI 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif, serta 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik. Di dalam rencana induk, angkutan umum akan menjadi tulang punggung mobilitas IKN Nusantara. Di dalamnya terdapat 4 koridor transportasi yakni koridor regional, koridor primer, koridor sekunder, dan tersier. Koridor regional menggunakan kereta regional dan juga tol, koridor primer dengan kereta dalam kota, koridor sekunder menggunakan bus rapid transit BRT listrik, dan koridor tersier menggunakan kendaraan listrik otonom autonomous EV, sepeda, dan bus feeder, jelas wicaksono. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo memiliki pandangan tersendiri soal ibu kota Nusantara yang dibangun di Kalimantan Timur. Dilansir dari kontan, Jokowi menyampaikan pandangannya mengenai IKN Nusantara tersebut di hadapan para investor. Menurut Jokowi, IKN Nusantara merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesia sentris. Terkait dengan hal itu, Jokowi mengatakan, IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya upaya bersama dari seluruh pihak, termasuk para investor. Untuk itu, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi para investor untuk turut serta mewujudkan transformasi peradaban Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!